Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas Mengenai kasus arteria dahlan Yang mana kemarin dalam pernyataannya Arteria ini meminta kepada kejagung Untuk memperhentikan kacati yang berbahasa Sunda Ketika dalam rapat Dan ini menuai reaksi yang cukup luar biasa Teman-teman dari warga Sunda yang tidak terima Dengan apa yang disampaikan oleh arteria dahlan Sehingga muncul aksi-aksi demo Yang meminta supaya arteria dahlan dipecat Kemudian ada juga yang melaporkan ke polisi Supaya ini diusut Kasus yang dialami oleh arteria dahlan Kemudian ada juga yang memberikan rekomendasi Pihak DPD, PDIP, Jabar Membuat rekomendasi yang dikirim ke DPD, PDIP Supaya arteria dahlan dipecat Namun dari rekomendasi itu Sebagaimana kita baca kemarin teman-teman Bahwa biak DPD, PDIP ini tidak Menyetujui terkait Dipecatnya arteria dahlan Jadi arteria itu hanya diberikan Teguran tertulis teman-teman Teguran terkait apa yang disampaikan itu Salah Kemudian biak arteria itu Minta maaf kepada warga Sunda Terkait apa yang disampaikan itu Yang dianggap menyinggung warga Sunda Jadi sudah ada minta maaf Tetapi warga Sunda tidak cukup Dengan minta maaf Minta supaya arteria itu dipecat Tapi lagi-lagi teman-teman Pihak PDIP ini tidak memberikan Pemecatan kepada arteria dahlan Hanya memberikan peringatan Nah lalu bagaimana dengan kasus yang ada Di kepolisian teman-teman Karena arteria ini sudah dilaporkan ke polisi Kita akan lihat perkembangan Kasus arteria dahlan teman-teman Kita akan baca berita dari CNN Nasional Polda Jabar limpahkan kasus arteria Bahasa Sunda ke Polda Metro Jaya Jadi kasus ini sebenarnya dilaporkan Ke Polda Jabar Kemudian dari Polda Jabar ini Akhirnya dilimpahkan ke Polda Metro Karena tempatnya di Jakarta teman-teman Polda Jawa Barat melimpahkan laporan Yang dilayangkan oleh Majelis Adat Sunda Terhadap anggota Komisi Riga DPR RI Dari fraksi PDIP arteria dahlan Ke Polda Metro Jaya Jadi dilimpahkan kasusnya Dari Polda Jabar ke Polda Metro Jaya Majelis Adat Sunda membuat laporan Atau aduan terhadap arteria Ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Jabarat di Bandung Kamis 21 Januari 2022 Laporan pengaduan tersebut Sudah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya Pada tanggal 25 Januari 2022 Kata Kapit Humas Polda Jabar Kompes Ibrahim Tompo Saat dibungi Rabu 26 Januari 2022 Tompo mengungkapkan Pelimpahan laporan tersebut Lantaran lokasi kejadian Atau lokus delikti Ada di Jakarta Yang merupakan wilayah hukum Polda Metro Jaya Jadi kasusnya itu kan terjadi di Jakarta Bukan di Jabarat Karena itu Laporan yang dibuat di Jabarat Ini dilimpahkan ke Jakarta Ke Polda Metro Jaya Dan ini saya pikir sudah biasa teman-teman Terkait pelimpahan laporan Karena pihak kepolisian ini Melihatnya kejadian itu di mana Misalkan di Jakarta Berarti prosesnya nanti Proses hukumnya itu di Jakarta Benar karena lokasi kejadian di Jakarta Ucap Tompo singkat Sebagai informasi Sejumlah elemen masyarakat Yang tergabung dalam Majelis Atat Sunda Melaporkan Artria Dahlan Ke Polda Jawa Barat Laporan ini buntut dari pernyataan Yang mempermasalahkan pemakaian bahasa Sunda Oleh pihak kejaksaan tinggi Jawa Barat Di dalam rapat Pernyataan itu dilayangkan Artria Dalam rapat Komisi 3 DPR RI Dengan Jaksa Agung ST Purhanudin Pada Senin 17 Januari 2022 Di sisi lain Artria telah menyatakan Bahwa dirinya tidak bermaksud merendahkan Atau mendiskreditkan Suku dan bahasa Sunda Artria menjelaskan Bahwa pernyataan itu Bermaksud untuk mengingatkan Pejabat-pejabat Berlatar belakang suku Sunda Di lingkungan kejaksaan terpilih Karena berdasarkan kompetensi Kapasitas dan kapabilitas Usai dipanggil Dan diberi sanksi peringatan oleh DPP BDIP Artria pun meminta maaf Kepada seluruh masyarakat Atas pernyataannya tersebut Yang telah memicu polemik Terkait hal tersebut Saya memohon maaf Sebesar-besarnya Kepada seluruh warga masyarakat Kepada seluruh tokoh masyarakat Tokoh adat Tokoh agama Tokoh pemuda Semualah Karena saya menganggap Orang Sunda itu bagian dari Keluarga besar kami Ujarnya di Komplek Parlemen Senayan Jakarta Pada Kamis 20 Januari 2022 Itu teman-teman Terkait kasus yang terjadi Pada Artria Dahlan Sebenarnya Artria Dahlan Sudah meminta maaf Kepada publik Kepada masyarakat Kepada tokoh agama Tokoh adat Yang ada di Jawa Barat Namun itu pun Belum cukup Sehingga Artria ini Dilaporkan ke polisi Dan prosesnya Tentunya harusnya berjalan Karena ini Sudah masuk Wilayah Sara Suku agama ras Antar golongan Dan ini Sangat rawan Karena itu Pihak kepolisian Harusnya segera bertindak Sebagaimana Polisi bergerak cepat Atas kasus Yang menimpa Pak Edi Mulyadi Itu juga menjadi Masalah yang serius Sehingga Beberapa Poldan Dilapori oleh warga Warga tidak terima Dengan apa yang disampaikan Oleh Pak Edi Mulyadi Sebenarnya Kalau kita melihat Kasusnya Teman-teman Awalnya Pak Edi Mulyadi Ini kan Menyingkung Terkait IKN Ibu kota baru Yang akan dibangun Di Panajam Pasir Utara Kalimantan Timur Nah Mengenai apa yang disampaikan Oleh Pak Edi Mulyadi Disana mengatakan Bahwa Tempat itu adalah Tempat Jin buang anak Dan inilah yang Akhirnya Menyingkung Masyarakat Yang ada di Kalimantan Timur Sehingga dilaporkan Tetapi Esensi yang saya Lihat teman-teman Bahwa Pak Edi Mulyadi Itu mengkritik kepada Pemerintah Sehingga Kritikan itu Akhirnya Ada kalimat-kalimat Seperti itu Yang menyingkung Suatu daerah Dan ini Harusnya Dindari oleh Pak Edi Mulyadi Jadi Pemilihan diksi Pemilihan kata-kata Yang tidak tepat Kemudian Ada narasi Yang Ada di belakangnya Dan ini Menyingkung Perasaan orang lain Ini yang Akhirnya menjadi masalah Jadi Sekali lagi Pemilihan diksi Harus tepat Yang itu Tidak boleh Menyingkung Suatu daerah Karena Menyingkung Suatu daerah Ini akibatnya Akan Beralih Pada kasus Hukum Dan rencananya Pada hari Jumat Nanti Pak Edi Mulyadi Dipanggil Biar kepolisian Untuk menjadi saksi Nah Dari kasus ini Kita Bisa lihat Nanti teman-teman Bagaimana Perkembangan Kasusnya Terkait Kasus Pak Edi Mulyadi Dan kasusnya Pak Arteria Dalan Dan kita akan Lihat Endingnya Seperti apa Kasus ini Apakah Berujung Di penjara Atau Seperti apa Kita akan Lihat Perkembangan Berikutnya Teman-teman Itu Yang bisa Kita bahas Kali ini Dan bagaimana Menurut Mendapat teman-teman Sekalian Terus di kolom Komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax